Andai aku punya orang tua kayak orang lain Mama gue masakin makanan kesukaan gue loh Mama gue juga Ren, lo makan apa? Aku beli ayam goreng tadi Oh iya, lupa Dia kan gak punya orang tua Iya, makanya gue gak mau temenan sama dia Takut ketularan kesialan hidup dia Kalian jahat Dasar anak haram Ih, itu dia kan yang gak punya orang tua itu Iya, pasti dia anak dari orang gak bener Makanya dibuang pas bayi Aku bahkan gak pernah ketemu orang tuaku sejak kecil Ren, kamu kenapa keliatannya sedih gitu? Aku pengen ngerasain rasanya punya orang tua Kamu bisa main ke rumah kakak? Orang tua kakak senang sekali sama anak perempuan Serius kak? Iya Makasih kak Ih kak Dino, ngapain deket-deket sama dia? Dia tuh anak dari orang gak bener gak? Dia mau temenan sama dia Halo om, tante Loh, Dino, dia siapa? Dia adik kelas Dino, ma Dia punya tanda lahir bintang merah di lengannya Jangan-jangan dia anak kita yang hilang Apa nih maksudnya? Kamu bisa mengetahui kecelakaan yang akan terjadi Bagus dong, jadi aku bisa mencegahnya Nak, papa pergi kerja dulu ya Papa udah dapet kerja lagi Sudah nak, papa jualan bakso keliling pake gerobak Pak, mending hari ini papa jangan jualan dulu deh Gerobak papa bakal robo di tabrak mobil Kamu jangan doain yang aneh-aneh Aduh, papamu kemana ya? Mama mau ganti gas habis Papa kayaknya pergi deh, ma Yaudah, mama ganti sendiri aja deh tabung gasnya Bingung sih gimana caranya Ma, mending jangan deh Ntar rumah kita kebakaran Ren, papa dan mama mau pergi kondangan dulu ya Kamu jaga rumah Kalian pulang jam berapa nanti? Besok nak, kami menginap nanti malam Ayo ma, kita berangkat Ma, pa, jangan pergi Aku takut ada maling Oh iya, ma, papa lupa Kunci pagar rumah kita kan rusak Wah, bahaya bisa kemalingan kita Untung kamu mengingatkan papa, Ren Apa ini? Kamu bisa pilih mau tinggal di rumah mewah atau di rumah gubuk Coba rumah gubuk, ah Aduh, banyak nyamuk sih di rumah ini Ren, sayang, mama udah masakin ayam bakar sama tempe Dimakan tuh ya Hah, kamu siapa? Sayang mamamu, nak Masa nggak inget? Oh, iya, ma Aduh, panas banget sih disini Mana kasurnya kayu lagi Pasti badanku sakit-sakit semua Ren, sayang, mama sudah siapkan air hangat untuk kamu mandi Sudah malam, takut kamu masuk angin Iya, ma, makasih Aduh, aku kesiangan bangunnya Gak apa-apa, nak Kamu tidur lagi aja kalau masih ngantuk Mama lagi masakin sarapan buat kamu Ih, ma, ada kecoa Aduh, hujan lagi Bocor deh atap rumah Aku nyesel pilih rumah gubuk Aku mau pindah rumah aja Ren, lo cuma bisa pindah rumah satu kali loh Kalau udah pindah, udah nggak bisa pindah lagi Siapa juga yang mau tinggal di rumah gubuk ini terus? Akhirnya pindah ke rumah mewah Hei, Ren, sini cepat Iya, ma Itu, sapu pel rumah dong Malah nyantai lagi Tapi rumah ini kan gede banget, ma Aku nyapu ngepel sendirian Ya, itu kan tugas kamu Gak usah banyak ngeluh deh Ren, Ren, ini makanan basi nih buat kamu Kamu abisin ya sisa kemarin Tapi, ma, aku bisa sakit perut Gak usah manjak deh Udah bagus mama kasih kamu tinggal di sini Wah, kasurnya nyaman banget ini, ma Ren, besok kamu harus bangun jam 3 pagi ya Awas kalo sampe telat, mama bakal hukum kamu Tapi, ma, ini aja udah jam 2 pagi Aku baru selesai beresin rumah Ya, bodo amat Emangnya saya peduli Pokoknya kamu harus bangun jam 3 Masak, uci piring, dan lain-lain Saya mau pergi sama temen-temen saya Aku udah nggak bisa balik lagi ke rumah gubuk Aku nyesel pindah ke sini Makanya, Ren, udah gue bilang apa Jangan tergiur sama kemewahan Sekarang lo nyesel, kan? 2024 kan bentar lagi Aku bisa tau apa yang akan terjadi Nak, kayaknya kamu harus berhenti sekolah deh Mama nggak punya uang untuk bayar uang sekolah kamu bulan depan Ma, tenang aja Tahun depan kita bakal jadi orang kaya kok Ren, gue sedih banget Gue mainin akun ML pacar gue Terus love trick gue jadi diputusin Yah, jomblo dong Iya, gimana nih? Yaudah, tenang aja Tahun depan kamu bakal nikah kok Nikah sama monyet Pacar aja nggak punya Ya, nggak ada yang tau Ren, gue kesel banget deh sama emak gue Marah-marah mulu udah di rumah Yang sabar ya Gue pengen kabur aja dari rumah Males banget liat muka emak gue Hmm Sak, aku ada kabar buruk Apa tuh, Ren? Tahun depan mamamu bakal meninggal Apa? Kalau gitu gue nggak jadi kabur dari rumah Gue bakal kangen sama omelan mama gue Kira-kira hal yang bakal terjadi sama aku di tahun depan apa ya? Hmm? Jadi youtuber Hari ini kamu ditugaskan untuk menentukan orang masuk surga atau neraka Aduh, tugas hari ini berat banget Ren, please masukin gue ke surga dong Walaupun gue hobi menghina orang miskin Tapi sebenernya gue baik kok Cuma hobi aja menghina orang Mana ada orang baik menghina orang? Maaf ya Kurang ajar lho, Ren Dasar lo culun, bodoh Ren, aku pasrah akan masuk surga atau neraka Aku miskin, tidak punya apa-apa Jadi tidak bisa banyak bersedekah Aku tahu kamu sering membantu orang Kan membantu nggak harus selalu tentang uang Makasih ya, Ren Woy, Ren, masukin gue ke surga ya Nanti gue bayar lo 200 juta deh Konyogok sih Kamu kan abis ngebunuh orang kemarin Ya abisnya dia bikin gue kesel Lagian emang gue salah ya Suka-suka gue kan gue orang paling kaya di dunia Woy, kok gue dimasukin neraka sih? Lo nggak tahu ya gue kaya Uang nggak bisa membeli segalanya Dasar lo udah miskin belagu lagi Jumlah teman aku berapa ya? Loh, aku nggak punya teman Halo semuanya Eh, lo anak baru ya? Iya, nama aku Ren Lo kumel banget Pasti orang miskin, iuh Hai, aku boleh duduk bareng kalian nggak? Lo nggak boleh duduk bareng geng kita Sana pergi Salah aku apa? Ini tuh geng anak-anak pejabat Sedangkan lo apa? Hmm, jumlah temanku masih nol Hei babu, bawain barang-barang gue dong Nggak mau Udah, nurutin aja Dia tuh anak guru Aku bukan babu dia Rasain itu Rasain lo, Ren Nggak ada yang bakal belain lo Ren? Papa? Papa ngapain datang ke sini? Papa dikepon sama kepala sekolah Katanya kamu ditampar sama murid lain Hah? Itu bapaknya Ren? Jadi bapaknya Ren itu tentara Ternyata dia anak tentara Jumlah temanku jadi banyak Halo, Om Ren itu teman baik saya loh Om, Ren itu teman dekat saya Kakak bakal segera nemuin kamu, dek Nasi padang atau biskuit? Masa cuma biskuit? Kasian banget, adik Halo, Ren Nanti sore kita pergi ke museum Yuber 4 sama pacarmu juga Oke, aku tanya pacarku dulu ya Dia mau nggak? Siap, Ren Bi, aneh banget loh Abis temanku ngajak pergi Tiba-tiba muncul pertanyaan kayak gitu Ah, paling kebetulan doang Kan banyak orang yang pergi ke museum Penculik bisa pake cincin merah Bagus kalo kayak gini Aku bisa lebih cepat menemukan adik Ren, liat deh Cincin merah mama Bagus nggak? Bi, tolong Aku liat mama pake cincin merah Kenapa, Ren? Hah? Kok kamu pake cincin merah juga? Hai, Ren Anak malang Loh, kok kalian semua pake cincin merah? Jangan-jangan Kalian penculik adik Ayo-ayo Cepat kita sekat dia Nanti dia keburu sadar Kita akan dapat banyak uang Berat juga dia ternyata Mengontrol papa atau adik Semoga aku bisa bikin papa berubah Ren Cepat belikan papa rokok Nggak bisa, Pak Aku mau pergi kursus mat sekarang Ngapain sih kamu masih belajar? Kamu kan udah bodoh dari lahir Anak govlog Semuanya Ayo keluarkan tugas mat kalian Biarin aja papa ngantuk Pak, aku pulang Anak kurang ajar Sini kamu Pasti kamu kan yang bikin papa dipecat Itu kan kesalahan papa sendiri Berani kamu ya Papa ketiduran di kantor Dasar anak sial Kakak Kakak berantem ya sama papa Kakak ditampar lagi ya Nggak kok, D Ini udah malem Kamu tidur aja, Gi Papa di penjara atau mati? Papa nggak bakal bisa nyiksa aku sama adik lagi D Ayo makan Makan apa? Loh, kok papa belum mati? Saya baru saja membunuh papamu Saya kembarannya yang baru keluar dari penjara A-ha-ha-ha-ha